Minasan, konnichiwa. Selamat siang semua. Di segmen belajar bahasa Jepang lewat berita, saya, Resi Amdariska, menggantikan Dewi Sensei, akan menyampaikan berita berbahasa Jepang yang terbit pada tanggal 10 Agustus 2022 dari website NHK News Web Easy. Di video kali ini, akan saya sampaikan berita pertama yang berjudul yang mana artinya itu pemain Otani Shouhei membuat rekor yang sama dengan 104 tahun yang lalu di Liga Utama. Oke, kita masuk ke paragraf pertama. Oke, artinya itu, pada tanggal 9 Agustus di Liga Utama Baseball, Shouhei Otani dari Klub Angels memasuki permainan sebagai pitcher atau sebagai pelempar dan bach sebagai pemukul. Di paragraf kedua, Oke, artinya itu, sebagai seorang pitcher atau sebagai seorang pelempar, Otani melakukan pitch atau lemparan di tengah permainan dan lawan tidak mampu mencetak gol atau angka. Sebagai seorang pemukul, ia telah mencapai homerun ke-25-nya pada tahun ini. Oke, selanjutnya pada paragraf ketiga, seorang pemukul, Artinya itu, The Angels atau Klub dari Otani ini memenangkan pertandingan dengan skor 5-1 dan Otani sendiri memenangkan pertandingan sebagai pitcher atau sebagai pelempar, menjadikannya 10. 10 maksudnya di sini, dia 10 kali menang. Terus, Otani ini mencetak rekor untuk memenangkan 10 pertandingan sebagai pelempar dan pemukul 10 homerun sebagai pemukul dalam setahun terakhir ini. Selanjutnya pada paragraf terakhir, paragraf keempat, Artinya itu, artinya itu, pemain baseball yang terkenal di liga-liga besar dan Otani sendiri adalah orang kedua yang berhasil memecahkan rekor ini hai demikian berita kali ini bagaimana apabila ada yang kurang jelas silahkan tanyakan melalui kolom komentar baiklah sampai bertemu di pembahasan berita tentang Jepang pada video berikutnya sampai jumpa sayonara selamat menikmati